Detik-detik, sidang banding mantan Kadif Pro Pampolri Irjen Verdi Sambo terkait putusan pemberhentian tidak dengan hormat, PT DH, digelar hari ini, Senin, tanggal 19 September tahun 2022, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Seperti yang diketahui kasus Verdi Sambo saat ini masih menjadi perhatian publik. Yakni hal tersebut sebelumnya Verdi Sambo usai dipecat dari Polri, hingga permohonan bandingnya ditolak. Eks Kadif Pro Pampol Irjen Verdi Sambo resmi dipecat seusai sidang banding ditolak Polri, Senin, tanggal 19 September tahun 2022. Sidang banding Irjen Verdi Sambo dipimpin oleh Komjen Agung Budi Marioto. Namun sebelum lanjut, alangkah mulianya jika Anda menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari tonton video ini sampai selesai. Ketua, Divisi Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo memastikan, sidang banding ini adalah upaya hukum terakhir Verdi Sambo. Tidak ada, banding ini sifatnya final dan mengikat. Tidak ada lagi upaya hukum, ini upaya hukum yang terakhir. Harus clear dan harus tegas, ungkap Deddy di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada hari ini. Oleh sebab itu, Deddy memastikan, nasib Verdi Sambo di Polri akan diputuskan hari ini. Insya Allah nanti hasilnya mungkin setelah salat zuhur akan saya sampaikan kepada teman-teman dan tuntas hari ini, ungkap Deddy. Seusai sidang banding selesai pada hari ini, Komisi Kode Etik Polri, KKEP, akan menuntaskan administrasi dalam waktu 5 hari kerja. Secara administrasi akan ditindaklanjuti oleh Asisten Sumber Daya Manusia, ASDM, Polri, memiliki waktu 5 hari kerja untuk menuntaskan administrasi hasil putusan banding, jelas Deddy. Sidang banding ini dipimpin Jenderal Bintang 3 atau Komisaris Jenderal, Komjen, yaitu Inspektur Pengawasan Umum, Irwasum, Polri, Komjen Agung Budi Marioto. Sedangkan wakil ketua dengan anggota sidang banding ada 4 pejabat Polri Bintang 2, yakni Inspektur Jenderal, Irjen. Adapun mekanisme sidang banding atau tidak akan dihadiri terduga pelanggar atau pendampingnya. Sidang nantinya hanya dihadiri perangkat Komisi Banding dan Sekretariat Rowa Prof. Div. Prof. Pampolri. Mekanisme tersebut, kata Deddy, sudah sesuai pasal 79 Perpol 7 Tahun 2022 di mana menyatakan KKEP banding memeriksa dan meneliti berkas banding, meliputi pemeriksaan pendahuluan, persangkaan dan penuntutan, nota pembelaan, putusan sidang KKEP dengan memori banding. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!